Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku kali ini saya mau membuat dadar gulung ya teman-teman kali ini dadar gulungnya berbentuk mawar tak seperti biasanya ya ini cocok sekali untuk arisan ataupun buat isi snack ataupun acara-acara tertentu ya dan ini bahannya tetap irit seperti biasa aku bikin yang simple dan irit banget ini bahan kulitnya ada seperti yang aku buat kemarin buat risol ya tapi untuk airnya aku ganti pakai santan boleh juga pakai susu ya dan hasilnya tetap enak ya guys enggak enggak apa itu enggak gampang basi seperti biasanya yang pakai ini di dadar pakai minyak dan pakai telur ini enggak pakai telur ya guys ini simple banget irit banget gampangnya pokoknya eh ramah di kantong bagi teman-teman semua yang lagi tangga tua ya bagus juga untuk usaha mak-mak di rumah ya dan bagus juga buat yang alergi telur suka-suka bau amis dan ini bahan-bahannya guys ini ada tepung terigu kalian kalau ingin banyak ya ditambahin di kalikan ya terus ada garam sama air hangat serta ini santan nanti untuk mencairkan adonan setelah didiamkan boleh kalian ganti dengan susu cair terus ada pewarna merah dan kuning untuk warna kalian boleh sesuaikan seleranya masing-masing ya dan ini unti kelapa atau enten-enten ya dan maaf tadi enggak aku video in buatnya nanti aku tulis di deskripsi aja nah sekarang kita aduk garam kita masukkan ke dalam air hangat seperti aku buat adonan riso kemarin dan seperti biasa ini tepungnya kita aduk sampai dia elastis benar-benar elastis dan lentur ya aduk dulu sampai elastis seperti kita kita mengadon mengadon donat ataupun adonan roti kalau kalian enggak pingin capek atau mulainnya dan kalian punya mixer yang buat roti itu ya dipakai itu ya juleni pakai pengaduk adonan roti ini berhubung keadaan ya pakai manual ya hitung-hitung sambil olahraga biar lengnya keker ya diuleni sampai elastis ya nah seperti ini seperti ini ya ini mulainya pakai air dulu ya guys oke setelah elastis kayak gini lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit kita diamkan 10 menit nah oke ini setelah 10 menit kita cairkan dengan santan ataupun boleh diganti dengan susu bubuk eh susu susu cair guys maaf salah sebut untuk ukuran susu cair atau santannya ini aku pakai 300 mil 350 mili ya kalau ke enceran atau udah terlalu encer ya jangan semuanya ditaruh ya kalau kurang encer ya ditambahin lagi gitu jadi dikira-kira sendiri untuk tingkat ke encerannya terus kita aduk pakai wis biar encer gitu ya sampai encer nah oke setelah encer seperti ini untuk hasil yang halus dan nggak bergerindil kita saring ya adonan yang udah kita cairkan tadi kita saring nah kalau nggak kita saring lihat ini guys itu banyak gerindil-gerindil oke setelah kita saring kita bagi adonan menjadi tiga atau sesuai selera ini aku pakai warna merah ros sama kuning ini aku pakai satu merah dan kuning satu aku biarkan original putih nanti aku mau buat tergulung kulit polkadot ya jadi nanti bunganya ada tiga macam warna putih warna kuning sama warna merah nah sekarang kita dadar usahakan pakai teflon yang anti lengketnya masih bagus ataupun bisa juga baru dadar gak usah diolesin minyak ataupun apapun ya nah tandanya kalau udah udah panas teflonnya itu kita percikin air dia akan bunyi ces gitu baru adonan dimasukkan nah seperti ini kira-kira satu sendok sayur sama seperti aku buat apa kulit risol kemarin ini ya nah kalau udah kita balik dan ini nggak pakai telur loh guys jadi kalian yang alergi telur bau amis-amis terus kalian yang vegetarian nggak makan telur bisa makan ini dan hasilnya nggak apa itu ditergulungnya nggak gampang basi kayak yang di dadar pakai minyak ya guys ini dadar gulungnya kering gitu ya jadi nggak gampang basi nggak pasah gitu jadi awet asalkan itu enten-entennya atau isian unti kelapanya itu kalian masaknya tanap ya nggak nggak asal dimasak gitu ya asal tanap juga nya itu awet ya ini cara mendadarnya dadar merah kuning oke sekarang aku mau ini caranya untuk bikin kulit dadar gulung polkadot pertama kita tetes-teteskan kayak gini ya warna sesuai selera kita pakai merah tetes-teteskan dulu yang warna selanjutnya kita taruh adonan putih ya seperti ini jadi kalian bisa membuat corak warna yang berbeda caranya sama kalau polkadot ya kayak gini titik-titik kayak gini kalau warna pakai warna garis-garis ketika bentuk garis-garis terus selalu ditimpa pakai adonan putih seperti ini ini aku nggak nggak aku lesin minyak seks sama sekali loh guys jadi caranya seperti kemarin aku bikin kulit riso kemarin kulit lumpia kemarin sama cuma bedanya aku gantikan airnya dengan santan atau susu nah ini untuk polkadot warna kuning ini tadi untuk isian enten-entennya aku enggak enggak sempat video ini ya kalian boleh lihat nanti di deskripsi box cara membuatnya membuat enten-enten kelapa ya ataupun isiannya boleh diganti dengan coklat pisang pisang coklat atau apa pokoknya sesuai selera guys nggak harus enten-enten ya dan ini rekomen banget buat jualan ya karena irit banget nggak pakai telur ya biasa emak-emak paling suka kayak gitu suka-suka yang irit-irit bisa menghemat kantong dan bisa membantu pengeluaran bulanan seperti ini hasilnya ini aku mau bikin yang bungkus yang polkadot gelur ini walaupun nggak pakai telur nggak pakai apa-apa ini ini kulitnya lentur ya nah untuk lem apabila kalian susah lengketin ya pinggir-pinggirnya bisa dikasih margarin atau apa bisa buat lem pinggirnya saja jangan semuanya jadi buat mungkin kita kasih mentega blueband atau sebangsanya nah sekarang aku mau bikin yang versi mawar dar gulung mawar ini kita potong jadi jadi enam bagian ini kayaknya enam bagian terlalu kecil ya tapi nggak papa sesuaikan selera aja nanti ini yang pertama aku bikin ini enam bagian ini jadi kelopaknya dia itu banyak kalau dibuat kayak gini 6 bagian hai 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 caranya kayak gini kita terlengkupkan kita lipat-lipat membentuk bunga mawar nah ini kan kan kekecilan ini kelopaknya jadi baiknya dibikin enam satu apa berapa ya ini kayaknya kebanyakan kelopak jadi kayak gini guys kalau banyak kelopak kayak gini harus eh yang yang gede ya nyetaknya dadarnya yang teflon gede ya biar biar cantik jadi jadi kelopaknya enggak nah seperti ini ini yang pertama ya secara pertama mawar yang pertama buahnya kelopaknya kalian bisa pakai bawahnya itu paper cup ya karena aku enggak punya paper cup dia pakai piring kecil ini karena enggak aku jual aku jual aku makan sendiri kalau untuk dijual pakai paper cup terus dibungkus plastik yang rapi jadinya dia kelihatan cantik dan harganya bisa menarik pembeli ya Nah ini aku mau membuat yang kuning ini aku potong jadi berapa 6 saja 1 2 3 4 4 maksudnya bukan yang model kedua ya Nah selanjutnya tengah-tengahnya kita kasih isian unti kelapa nah inget guys itu motongnya jangan sampai putus jangan sampai tengah-tengahnya ya lihat sampai tengah-tengahnya itu jangan sampai putus seperti ini dibiasa Nah kita lipat kayak gini membentuk bunga mawar ini aku pelanin biar teman-teman lihatnya seperti ini ya Nah mudah kan Oke selanjutnya kita taruh di paper cup ini enggak ada paper cup pakai piring kecil tapi makan sendiri kalian nanti bisa hias pinggirnya dengan pandan daun pandan seperti ini ya Nah ini udah selesai ini yang polkadot tadi dan ini untuk mawarnya yang seperti ini pinggirnya kali boleh kalian hias dengan kulit dadar gulung yang warna hijau juga dan boleh juga pakai daun pandan yang kita potong seperti ini jadi hasilnya kelihatan cantik gitu nah oke cukup sekian dulu kali ini ya teman-teman video kali ini dari saya untuk Hai untuk dadar gulung polkadot dan dadar gulung mawar irit bahan dan tentunya tetap enak Oke sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tekan tombol subscribe dan dan tombol loncengnya oke tapi cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Terima kasih.